Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Untuk yang pertama, mari mengenal dulu karakternya dari pola rawatan atau settingan hariannya. Kenapa? Karena sering terjadi dan kita alami merawat burung perenjak yang bertolak belakang dengan karakternya. Saya kasih contoh kecil nih. Misalnya kita memandikan burung dengan cara kita semprot, sedangkan burung perenjak kita tidak nyaman kita mandikan dengan cara disemprot, melainkan dia lebih nyaman mandi sendiri di dalam cepuk. Maka dari itu kita ikutin kemauan dia dengan cara sediakan air di dalam cepuk untuk dia mandi sendiri. Misalnya contoh lain, burung perenjak kita kalau di krodong atau full krodong malah jadi giras atau kurang nyaman, maka kita tidak usah paksa dia untuk kita krodong agar dia lebih merasa nyaman. Itu untuk karakter yang pertama. Yang kedua, kita pahami karakternya dari pola makanan coy. Kita sudah tahu lah ya kalau burung perenjak itu burung yang memakan serangga, maka dari itu kita jangan paksa burung kita harus memakan full coy. Boleh kita sediakan full, tapi itu hanya untuk pendamping dan pelengkap makanan harian si burung tersebut. Dan sebagai cadangan, jika serangga sewaktu-waktu habis di saat kita sibuk aktivitas dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurusnya. Seperti yang kita tahu bahwa burung perenjak bukanlah burung yang bersifat koloni dan suka berkelompok coy. Burung perenjak adalah burung teritorial atau burung yang suka memperbutkan wilayah kekuasaan. Maka dari itu kita juga harus melakukan dia sebagaimana dia hidup di alam liar coy. Kita jangan suka menaruh burung perenjak kita secara berdekatan atau sering kita sebut dempet-dempetan dengan burung perenjak lainnya coy. Kecuali dengan burung perenjak yang lawan jenis misalnya jantan sama betina. Poin ini sangat penting sekaligus untuk melatih mental burung perenjak kita coy. Kenapa saya katakan penting? Ya karena itu tadi, burung perenjak adalah burung yang suka memperbutkan wilayah. Jadi kita seolah-olah memberikan dia wilayah kekuasaan dengan cara menjauhkan dia dengan burung perenjak lainnya sesama jenis. Dan kita juga harus sering berpindah-pindah dalam menaruhnya. Misalnya kita sering bawa burung kita ke kebun agar dia merasa wilayahnya tidak di situ-situ aja coy. Jadi pada intinya jika kita menginginkan burung perenjak yang sesuai kita inginkan, maka kita nggak usah memaksa burung tersebut untuk menjadi apa yang kita inginkan. Sebaliknya kita harus mengikuti apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai. Maka burung perenjak tersebut akan menjadi apa yang kita inginkan. Dengan memahami karakter seperti tersebut, maka nantinya kita akan mendapatkan hasil yang juga maksimal. Oke sahabat pemula, saya rasa cukup sekian sedikit pembahasan kita mengenai karakter burung perenjak. Di sini perlu kalian garis bawahi bahwa saya tidak ada unsur menggurui karena saya sendiri masih dalam proses belajar. Maka jika ada kurangnya silahkan tinggalkan komentar di bawah video. Nanti di konten berikutnya saya akan bernaik. Saya ingatkan sekali lagi, untuk kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe coy. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya, agar saya lebih semangat lagi bikin konten seputar burung kicauan ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malum tanpa ampun, salam liar, salam kicau, pemula.